Percaya dengan bahwa hidup ini saya tidak mampu menguasai apa-apa sudah ada yang ngatur Entah mekanisme alam, entah Tuhan, entah sunatullah, entah apa pokoknya saya ini serba tidak berdaya Kalau di ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah Yang punya pandangan fatalistik bahwa hidup kita ini A sampai Znya sudah di skenario Kemarin ada saya lupa diskusi dimana itu yang tanya Pak ngapain sih pak kita berdoa segala itu Kan segalanya sudah diputuskan oleh Allah Jadi kalau kalian tipe ini ya siap-siap hidupmu susah terus Karena mikirnya mikir negatif Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiyahum bihsaninila yaumitin Amma ba'du'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Amma ba'du'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi jujur kita sering mengalami yang seperti ini Baik Bismillah Saya enggak tahu teman-teman pernah mendengar atau belum Tapi ini bukunya ada sudah terbit lama terjemahannya Judulnya memang Murfi's Law Hukum Murfi Murfi itu nama orangnya itu fotonya Orangnya akan nganteng ya Kelihatan kalau bukan kita Ya Nomor satu dari hidupnya ya Itu sudah jauh Sudahlah kita enggak usah lihat lama-lama langsung saja Ini hukum utamanya Murfi's Law Nanti kita kenalan sebentar dengan beliau Tapi kalau teman-teman ada yang tanya dulu masih bingung Inilah kaedah utamanya If anything can go wrong It will go wrong Kalau sesuatu itu bisa salah Pasti nanti akan salah Jadi kalau masih ada kemungkinan salah Ya nanti akan terjadi kesalahan itu Jadi itu If anything can go wrong It will go wrong Ya sederhananya Apa ya Seperti yang diingatkan oleh teman-teman takmir Misalnya Tolong ya Gelasnya dijaga Misalnya Jangan sampai ditendang Itu kemungkinan sebentar lagi ada yang nanda Jadi kalau ada kemungkinan salah Pasti sebentar lagi akan kesalahan itu terjadi Di antara banyak kemungkinan hidup Misalnya Ada A, ada B, ada C, ada D A, B, C ini bagus D ini yang jelek Kadang-kadang yang terjadi malah yang jelek ini Nah itu yang disebut If anything go wrong It will go wrong Nanti kita lihat Ini kelihatannya sederhana Tapi nanti implikasinya luas Kenalan dulu sama yang bikin kalimat ini Kenapa disebut hukum Murphy? Karena ungkapan ini Sumbernya dari Edward Murphy Dia ini insinyur Angkatan Udaranya Amerika Serikat Satu ketika dia ini Menjadi anggota satu eksperimen Satu proyek Yang namanya proyek penelitian MX981 Ini yang menguji kekuatan tubuh manusia Menghadapi efek benturan Ketika misalnya pesawat atau roket Bohantarnya cepatnya luar biasa Terus sampai sebatas apa Kemudian tubuh manusia bisa menahan terhadap benturan Dan ini dikerjakan sekitar tahun 1948 sampai 1949 Yom Murphy ini karena insinyur dia Yang merancang sistemnya Dia bikin semacam tali Semacam peregangan yang dipasang pada klaim Kemudian uji cobanya pakai simpanse Tapi ternyata uji coba ini gagal Bukan karena teorinya salah Tapi karena asistennya Salah masang Jadi teori ini sih benar Tapi ya karena yang urus si manusia Dan manusia itu ya bisa salah Benar lah terjadi salah itu Nah begitu uji cobanya gagal Di situ dia bilang If anything can go wrong It will go wrong Jadi kalau masih ada kemungkinan salah Ya biasanya yang salah itu yang terjadi Jadi ini mungkin tidak familiar pandangan ini Tapi kita sering sekali mengalami ini Apalagi teman-teman yang pikirannya negatif Itu mesti Ah nanti mesti aku gagal Biasanya gagal sih Ya wis gagal beneran akhirnya Jadi pikiran kita yang negatif Apalagi pakai uku Murphy ini Ya nanti mengundang beneran Kejadian negatif itu hadir Oke misalnya saya membayangkan Wah ini mesti masih panas ini minumnya Ya tahu beneran panas Tidak jadi minum akhirnya Jadi dari banyak kemungkinan hidup Biasanya yang buruk itu yang terjadi Kita minta atau tidak kita minta Kita undang atau tidak kita undang Nanti ada contohnya banyak Jadi satu kaedah ini nanti melahirkan Banyak sekali kaedah-kaedah yang lain Baik Diawali dari sini Terus muncul banyak sekali kaedah Yang nanti disebut Murphy's Law Hukum Murphy Kaedahnya ada sekitar 14 Baik Kita belajar lagi pelan-pelan ya Cirinya Pemikiran Murphy's Law ini Secara umum ada 3 Dan ini tidak enak semua Jadi kalau kalian tipe ini Ya siap-siap hidupmu susah terus Karena mikirnya Mikir negatif Yang pertama pesimis Jadi pesimis itu Pikiran kita sibuk pada Negatifnya saja Jadi kalau lihat apa-apa Dilihat negatifnya Lihat Misalnya teman-teman ini baru awal lagi semangat ngaji Terus hanya Alah paling sebentar lagi Ya ngantuk Nah itu dilihat negatifnya Tidak disyukuri semangatnya yang hadir sekarang Tapi awal Paling ya tidak paham Paling ya ikut-ikutan temannya saja Pesimis Mindset Menghadapi apa-apa Selalu dilihat negatifnya Ini kelihatannya sederhana Kelihatannya teman-teman ya sudah paham Tapi biasanya secara tidak sadar Pikiran ini menyetir kita Meskipun tiap hari kita disemangati Bisa lah saya Mampu lah saya Tapi diam-diam Pelan-pelan batin kita bilang Tidak kok sebenarnya Tidak mampu Tidak bisa-bisa amat Saya merasa belum terlalu ahli Itu jadi yang Jadi penghalang keberhasilan kita itu Kita sendiri Mau membaca buku saja Wah ini bukunya tebal sekali ya Ah bisa kok saya selesaikan Tapi diambil kamu bilang Janya ya mungkin tidak bisa Sebenarnya ya berat Itu kamu sendiri yang Ngerim dirimu sendiri Untuk sukses Jadi cara berpikir yang serba pesimistik Apa-apa dilihat Tidak enaknya Kalau waktunya hujan gini Eh waktunya Tidak hujan gini Kamu sibuk betapa panasnya Nanti hujan juga kamu susahkan Betapa susahnya kemana-mana Uang hujan Kamu mintanya Ngopo terusan Ya minta itu yang tidak hujan pak Tapi yang tidak panas Jadi angin sepoi-sepoi Dingin Tapi itu pun Kalau kamu mindsetnya pesimis Ya tetap mengeluh Aduh pak Cemuran Tidak kering pak Ya ampuh lah Jadi kamu Mikirmu selalu negatif Terus Cirinya biasanya Ya dua Tidak bisa bersyukur Dan selalu Mengeluh Akhirnya Kamu dimakan Sendiri oleh Mindsetmu Kan sering orang bilang Pikiran kita itu Menentukan Tindakan kita Dan pada akhirnya Menjadi penciri Siapa kita Ya kalau Pikiran kita Negatif-negatif Ya kita melihat Segala sesuatu Serba negatif Perilaku kita juga Merespon Adanya Negativitas tadi Jeleknya apa Kalau selalu Merespon yang negatif Ya kamu kurang aktif Akhirnya Kamu sibuk Kalau sepak bola itu Hanya sibuk Biar tidak Kebobolan Kamu Tidak berani Nyerang Biasanya Yang kayak gini Ya malah mudah Kalah Karena Musuhmu tenang Karena tidak mungkin Kamu nyerang Maling ya bertahan Nah ini cirinya Mindset Pesimis Yang kedua Fatalistik Fatalistik itu Percaya dengan Bahwa hidup ini Saya tidak mampu Menguasai apa-apa Sudah ada yang ngatur Entah mekanisme alam Entah Tuhan Entah Sunatullah Entah apa Pokoknya saya ini Serba tidak berdaya Kalau di Ilmu kalam itu Ada Aliran namanya Jabariyah Yang punya pandangan Fatalistik Bahwa hidup kita ini A sampai Z nya sudah Di skenario Kemarin ada Saya lupa Diskusi Dimana itu Yang tanya Pak ngapain sih Pak kita berdoa Segala itu Kan segalanya Sudah diputuskan Oleh Allah Ya Allah itu Maha kuasa Dia memutuskan Dia juga mampu Kok mengubah Keputusan Kan semuanya Sudah ditulis Pak di Laukhil Mahfud Laukhil Mahfud Itu ciptaannya Allah Misalnya Sudah ditulis Dihabus lagi Kan juga Tidak apa-apa Kan Yang kuasa Kan tetap Allah Jadi Ini Kadang-kadang Kita Tidak sadar Punya cara Berpikir Fatalistik Ya tidak Salah Tapi kita Harus Ngerti Ranah Dan Wilayahnya Dulu Pernah kita Mengkaji Syekh Abu Hasan Al-Asari Tentang Kebebasan Semoga Teman-teman Sudah Paham Dimana Titik-titik Kita Bebas Dan Di titik Mana Kita Terikat Tapi Murfis Law Ini Agak Fatalistik Ya meskipun Nanti bisa Dibaca Murfis Law Ini dia Percaya pada Sunatullah Kok misalnya Hidup ini Memang kadang-kadang Begitu Ada yang bilang Begitu Ada juga Yang bilang Sebenarnya Tidak pesimis Murfis Law Itu optimis Optimis Pasti kita Gagal Ya ampun Optimis Pasti kita Gagal Itu apa Bisa disebut Optimis Saya optimis Pak Mesti saya Kalah Itu Tidak tahu Ini optimis Atau tidak Optimis Nah Itu ciri Kedua Fatalistik Ya ini Agak berat Kalau sudah Fatalistik Kalian Cenderung Pasif Karena Merasa Hidup Ini Kita Ini Seperti Apa Bulu Yang Diterbangkan Angin Tidak tahu Mau kemana Arahnya Apa Itu Kayak Kalian Yang Punya Prinsip Oh Saya Mengalir Sajalah Hidup Ini Ya Mengalir Ya Mengalir Tapi Kamu harus Lihat dulu Alirannya Kemana Kamu Mau Dibawa Kemana Tujuannya Apa Kan Begitu Mengalir Saja Teman Teman Begal Kamu Ikut Begal Itu Memang Trendnya Begitu Pak Senen Kalijoko Nanti Jadi Ciri Kedua Fatalisme Ciri Ketiga Pandangan Murufis Law ini Menampakkan Betapa Lemahnya Manusia Jadi Ada Dua Karakter Lemah Manusia Yang Dibidik Dalam Murufis Law ini Yang Pertama Kecerobohan Dan Yang Kedua Lemah Dalam Pengendalian Manusia Itu Punya Akal Punya Beberapa Kemampuan Pengendalian Yang Luar Biasa Tapi Mungkin Diantara Makhluk-makhluk Yang Lain Yang Paling Ceroboh Juga Manusia Yang Paling Mudah Keleset Itu Manusia Kalau Yang Bukan Manusia Lebih Istiqomah Di Jalannya Lebih Lurus Tapi Manusia Yang Bisa Neko Dan Paling Gampang Keluar Jalur Kita Itu Hebat Luar Biasa Tapi Bisa Meleset Luar Biasa Kita Bisa Asfala Safili Kita Itu Bisa Mengendalikan Banyak Hal Tapi Kita Juga Bisa Menghancurkan Banyak Hal Nah Murphy Slow Ini Nanti Fokus Pada Bagaimana Manusia Itu Ternyata Tidak Mampu Mengendalikan Hidupnya Sering Seringkali Kebalik Bukan Kita Yang Mengendalikan Situasi Di Sekeliling Kita Tapi Situasi Sekeliling Kita Yang Mengendalikan Kita Ya Contohnya Banyak Kita Kan Sering Dikritik Para Filosof Hidup Kita Itu Hidup Serba Mengikuti Kerumunan Kita Yang Lain Bagaimana Kita Tidak Jauh Jauh Dari Situ Itu Menunjukkan Kemampuan Pengendalian Diri Kita Agak Lemah Baik Ini Tiga Cirinya Secara Umum Jadi Konsep Umumnya Tadi Yang Punyinya If Anything Can Go Wrong It Will Go Wrong Sejarahnya Seperti Tadi Kapten Edward Murphy Dengan Tiga Ciri Fatalistik Kemudian Yang Pertama Pesimistik Dan Yang Ketiga Kelemahan Manusia Yang Ceroboh Dan Lemah Dalam Pengendalian Sekarang Kita Lihat 14 Hukum Murphy Yang Terkenal Yang Pertama Tadi Ini Yang Pokoknya Anything That Can Go Wrong Will Go Wrong Segala Sesuatu Yang Bisa Salah Ya Akan Salah Kira 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 Kamu Bisa Gagal Nggak Bisa Pak Ayo Kemungkinan Kamu Nanti Gagal Kalau Pakai Kaedah Ini Karena Fokusmu Kesitu Yang Kedua Mungkin Lebih Menarik Nothing Is As Easy As It Looks Tidak Ada Yang Semudah Kelihatannya Segala Segala Sesuatu Kalau Kamu Cermati Seolah Olah Mudah Wah Nanti Saya Ke Masjid Sampai Sana Saya Awali Saja Masih Sepi Nah Terus Saya Ngantri Lumayan Dapat Minum Terus Duduk Di Depan Begitu Kamu Keluar Kos-kosan Aduh Macet Lagi Nanti Di Tengah Jalan Ada Apa Lagi Terus Sampai Sini Ternyata Sudah Banyak Orang Ngantri Lama Lagi Ternyata Tidak Semudah Bayangan Kuliah Besok Rutin Kok Pagi Biasa Masuk Kuliah Jam Tujuh Kemudian Nanti Keluar Jam Sembilan Bisa Nongkrong Di Kantin Bisa Itu Begitu Berangkat Sampai Kampus Alah Bareng Wisuda Macet Tidak Bisa Masuk Kampus Kamu Sering Begitu Tapi Nothing As Easy As It Looks Segalanya Ternyata Tidak Semudah Bayangan 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 Itu Mulu Segali Begitu Dijalani Tidak Segampang Itu Ada Saja Kadang-kadang Halangannya Itulah Hidup Dan Itu Kaedah Kedua Murfis Law Jadi Kalau Kalian Nanti Ingin Melakukan Apa Kok Tiba-tiba Jadi Rumit Urusannya Jadi Rumit Itu Murfis Law Hukum Kedua Segala Sesuatu Tidak Semudah Kelihatannya Wah Asik Nanti Ketemu Banyak Temen Bisa Ngobrol Ngobrol Guyon Guyon Lama Bisa Eh Begitu Ngobrol Sebentar Temenmu Tersinggung Tidak Jadi Guyon Tegang Akhirnya It Nothing As easy As it Looks Dan Kita Sering Ngalami Seperti Ini Tidak Semudah Bayangan Mu Kamu Membayangkan Alapak Wih Sudah Simple Saja Saya Pakai Baju Toga Kemudian Ngantri Di Sana Pindah Toga Terus Selesai Begitu Kamu Pakai Toga Beneran Belum Sumuk Belum Panas Belum Lamanya Kamu Nomor Akhir Terus Lampis Sumpuk Jadi Ternyata Yang Tidak Sesimpel Bayanganmu Kadang Kadang Halangannya Tidak Terduka Saja Wah Ngaji Selesai Pulang Nih Begitu Nyampe Kamar Keseosan Depan Aduh Kunci Ketinggalan Di Masjid Balik Lagi Kesini Oh No Susahnya Nothing As easy As it Looks Baik Sudah Asik Asik Mau Masak Belum Makan Ini Indomie Indominya Ada Kok Begitu Dinyalain Wah Kompornya Yang Tidak Ada Habis Apinya Susah Ternyata Hidup Ini Nothing As easy Jadi Nanti Kalau Kamu Ngalami Sejenis Itu Pengalaman Tidak Usah Galau Sebut Saja Oh Ini Namanya Morphish Law Hidup Ini Ternyata Tidak Gampang Mirip Dengan Kaedah Ketiga Everything Takes Long Segala Sesuatu Membutuhkan Waktu Lebih Lama Dari Yang Anda Perkirakan Kalau Ini Contohnya Banyak Kayak Kamu Saya Nulis Makalah Sehari Satu Halaman Nanti Seminggu Dapat Tujuh Halaman Sudah Cukup Bisa Dikumpul Baru Pegang Laptop Buka TikTok Dulu Buka Youtube Dulu Terus Akhirnya Tidak Jadi Wong Sehari Cuma Satu Halaman Tidak Bisa Sampai Hari Ketujuh Baru Setengah Halaman Jadi Waktunya Ternyata Lebih Panjang Dari Yang Kamu Bayangkan Dan Banyak Mungkin Kamu Yang Semester Semester Awal Membayangkan Besok Kuliah Kira-kira Empat Tahun Semester Semester Enam Sudah KKN Pendek Semester Semester Tujuh Sudah Maju Proposal Sudah Ternyata Kamu Baru Kaget Loh Sudah 12 Saya Pak Semesternya Jadi Everything Takes Longer Segala Sesuatu Ternyata Waktunya Tidak Sependek Yang Kamu Bayangkan Dan Kamu Sering Ngalami Ini Dalam Hidup Oke Ya Nanti Kalau Ngalami Gini Ya Kamu Bilang Ini Murfis Hukum Ketiga Jadi Ini Hidup Ini Rasanya Berat Kalau Pakai Murfis Karena Kita Dapat Pahit Kita Lihat Lagi Hukum Yang Ke Empat If There Is A Possibility Of Several Things Going Wrong The One That Will Cause The Most Damage Will Be The One To Gero Jika Ada Kemungkinan Beberapa Hal Salah Maka Yang Menyebabkan Kerusahaan Paling Besar Biasanya Yang Terjadi Jadi Maksudnya Apa Misalnya Kalian Punya HP HP Itu Biasanya Kadang Apa Error Apanya Kadang Rusak Apanya Kadang Temper Gelasnya Retak Macem-macem Penyakitnya Tapi Sejauh Yang Kamu Tahu Penyakitnya HP Yang Macem-macem Tadi Biasanya Yang Kamu Hadapi Yang Paling Berat Jadi Temenmu Baru Saja Bila Hati-hati Loh Pegang HP Kalau Kepantai Kena Air Selesai HP Kalau Sekedar Temper Gelas Bisa Diganti Tapi HP Ke Cemplung Laut Selesai Itu Eh Kok Biasanya Kamu Akan Ngalami Itu Main Ke Pantai Lupa HP Disaku Itu Yang Terjadi Jadi Biasanya Kesulitan Paling Berat Yang Kamu Bayangkan Masalah Paling Besar Yang Kamu Bayangkan Itu Yang Muncul Yang Paling Kamu Takuti Itulah Yang Muncul Ini Bisa Permainan Pikiran Bisa Juga Negatif Pikiran Mu Tadi Misalnya Kamu Takut Jangan Jangan Pasanganku Selikuh Ini Ternyata Kamu Kaget Beneran Bisa Begitu Itu Murphys Law Hukum Keempat Yang Baling Kamu Takuti Itulah Yang Muncul Yang Resikonya Baling Besar Itulah Yang Terjadi Maka Hati-hati Dengan Pikiran Mu If Anything Simply Cannot Go Wrong It Will Anyway Kalau Ada Sesuatu Yang Menurut Tidak Tidak Mungkin Salah Perfect Ini Pak Pada Akhirnya Akan Muncul Masalah Tidak Ada Yang Perfect Ya Ditunggu Saja Nanti Ada Masalah Tidak Tidak Bisa Saya Orang Sabar Saya Orang Neriman Saya Kena Masalah Apa Saja Mental Pak Nanti Tiba-tiba Kamu Dapat Masalah Yang Kamu Sulit Sekali Menanggung Jadi Ini Murfi Selau Hukum Kelima Jadi Ini Mirip Dengan Yang Keempat Tadi Kalau Yang Kelima Ini Yang Menurut Muda Mungkin Ada Masalah Ternyata Ada Masalah Dan Muncul Masalah Itu Persis Kayak Kamu Kaget Tiba-tiba Artis Ini Pengumuman Mau Cerai Bayangan Mukan Tidak Mungkin Orang Ini Sejak Kemarin Ternyata Bisa Begitu Itu Murfi Selau Hukum Kelima Yang Tidak Terbayangkan Ada Masalah Tunggu Saja Nanti Akan Muncul Ada Masalah Ya Karena Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Lanjut Murfi Slow Hukum Ke Ana Jika Menurutmu Ada Empat Kemungkinan Salah Terus Yang Empat Ini Berusaha Kamu Hindari Biasanya Muncul Yang Kelima Yang Kamu Tidak Nanti Sipasi Misalnya Kamu Mau Turing Wah Biasanya Biasanya Mudah Pusing Bawa Obat Pusing Biasanya Saya Mudah Masuk Angin Bawa Obat Masuk Angin Biasanya Kamu Bawa Semua Ternyata Yang Kamu Rasakan Justru Yang Kamu Tidak Bawa Obat Tiba-tiba Di perjalanan Kamu Mencret Misalnya Aduh Tiba-tiba Perut Mulus Ini Tidak Diantisipasi Jadi Kamu Mengantisipasi Empat Yang Datang Yang Kelima Ada Saja Kayak Tadi Ini Sudah Tak Bawa Sudah Yang Ini Sudah Saya Bawa Sudah Ini Sudah Semuanya Sudah Sampai Di Stasiun Terminal Di Bandara Aduh Ada Yang Ketinggalan Jadi Dari Empat Yang Kamu Antisipasi Biasanya Muncul Satu Yang Meleset Dan Itu Muncul Ini Murfis Law Hukum Yang Kelima Jadi Kamu Mengikuti Murfis Law Ini Jadi Sumpet Hidup Ini Rumpet Susah Sekali Yang Ketujuh Segala Sesuatu Itu Jika Dibiarkan Dia Akan Berubah Dari Buruk Jadi Lebih Buruk Jadi Bayangan Dari Buruk Jadi Baik Tidak Dari Buruk Jadi Lebih Buruk Kalau Kamu Punya Barang Rusak Kamu Pinginnya Kan Biarin Saja Nanti Baik Baik Sendiri Tidak Mungkin Kamu Biarin Saja Ya Tambah Rusak Kamu Kan Pinginnya Begitu Tidak Di Apa-apain Dibiarin Saja Semoga Kapan Kapan Baik Tidak Tidak Begitu Kalau Ada Barang Rusak Kamu Cuekin Ya Dia Tambah Rusak Jadi Ini Tidak Berlaku Kebalikannya Itu Murfis Law Hukum Yang Ketujuh Murfis Law Hukum Yang Kedelapan Jika Segala Sesuatu Tampak Berjalan Baik Engkau Jelas Melewatkan Sesuatu Hati-hati Kayak Kamu Rasanya Sudah Beres Semua Tapi Agak Anu Ya Mungkin Ada Kan Kamu Sering Begitu Biasanya Ada Begitu Kamu Jalan Lah Kan Ternyata Bener Kekhawatiranku Tadi Ada Yang Ketinggalan Ada Yang Belum Dilakukan Ada Yang Kurang Lengkap Jadi Kalau Segalanya Kok Rasanya Lancar Bang Kamu Harus Waspadai Ini Mesti Ada Yang Tidak Beres Yang Kelewatan Itu Murfis Law Hukum Yang Kedelapan Nanti Kita Baca Dulu Sampai Yang Terakhir Murfis Law Nanti Kita Analisis Murfis Law Hukum Yang Kesembilan Ini Menarik Nature Always Sight With The Hidden Flow Alam Itu Selalu Berpihak Pada Flow Itu Masalah Kelemahan Yang Tidak Kelihatan Jadi Seolah Olah Lingkungan Kita Ini Menyembunyikan Sesuatu Yang Nantinya Menyusahkan Kita Ada Saja Sumber Kita Susah Dari Segeliling Kita Tidak Ada Apa-apa Kayak Tadi Tiba-tiba Kamu Nendam Gelas Tiba-tiba Sandal Mu Ilang Tiba-tiba Alam Ini Rasanya Tidak Ramah Sekali Dengan Kita Ini Murfis Law Hukum Yang Ke Sembilan Nanti Ada Empat Belas Nanti Kita Jelajahi Dulu Nanti Kita Lihat Dari Perspektif Filosafat Barat Timur Islam Menyikapi Murfis Law Ini Terus Yang Kesepuluh Mother Nature Is A Beach Jadi Alam Semesta Menyebalkan Yang Alami Alami Kadang Menyusahkan Ayo Kita Vegetarian Jajah Yang Enak Yang Gorengan Gorengan Jadi Kadang Kita Disuruh Yang Alami Yang Menyehatkan Rasanya Tidak Enak Jadi Mother Nature Is Beach Itu Murfis Itu Yang Kesepuluh Yang Kesebelas It Is Impossible To Make Anything Fool Proof Because Fool Are So Ingenious Tidak Mungkin Membuat Sesuatu Jadi Mudah Karena Orang Bodoh Itu Kadang Kadang Pinter Ya Contohnya Kadang Kadang Kita Ah Saya Tak Sembunyikan Ini Biar Temanku Yang Itu Tidak Ngerti Itu Biasanya Malah Ketahuan Jadi Padahal Kamu Tahu Teman Itu Tidak Terlalu Pinter Tapi Kadang Kadang Dia Bisa Saja Tahu Rahasiamu Jadi Kadang Orang Bodoh Itu Cerdik Mungkin Bodohnya Hanya Di Kelas Saja Tapi Dalam Hal Lain Dia Cerdik Luar Biasa Kamu Merahasiakan Apa Dia Malah Tahu Teman Mu Yang Pinter Tahu Dia Yang Bodoh Yang Tahu Nah Itu Kadang Fools Are So Ingenious Kadang Kadang Orang Bodoh Itu Sangat Cerdik Sebenarnya Mungkin Orang Bodoh Itu Tidak Ada Hanya Belum Ketahuan Saja Bidangnya Apa Dia Terus Murphys Law Yang Kedua Belas Whenever You Set Out To Do Something Something Else Must Be Done First Ini Juga Tidak Enak Hidup Ini Kalau Anda Ingin Melakukan Sesuatu Biasanya Mesti Ada Hal Lain Yang Harus Dilakukan Dulu Banyak Kalian Mau Melakukan Apa Harus Ini Dulu Kalau Tidak Dilakukan Tidak Bisa Sekedar Pagi-pagi Mau Mandi Saja Alah Ternyata Kerannya Mapan Kamu Harus Sotak Adik Dulu Sekedar Mau Masuk Kelas Saja Tiba-tiba Wah Ada Apa HP Error Baterainya HP Saya Tidak Nge-charge HP Dulu Kadang-kadang Kita Sering Begitu Ketika Mau Melakukan Sesuatu Justru Ada Nah Ini Murfis Law Hukum Ke 12 Murfis Law Hukum Ke 13 Ini Juga Tidak Enak Anunya Every Solution Breast New Problem Setiap Solusi Akan Melahirkan Masalah Baru Kamu Boleh Cek Apa Solusi Hidupmu Saya Itu Pak Untuk Bisa Bahagia Harus Cepat Lulus Silahkan Cepat Lulus Masalah Kuliahmu Selesai Tapi Masalah Pekerjaanmu Menanti Pak Saya Itu Pinginnya Cepat Nikah Cepat Kawin Ya Monggo Mungkin Begitu Kamu Nikah Masalah Kamu Ditanya Kapan Nikah Terjawab Tapi Masalah Baru Muncul Urusan Rumah Tanggamu Jadi Setiap Solusi Melahirkan Masalah Baru Seboleh Kamu Cek Apapun Solusi Hidupmu Kadang-kadang Disitu Muncullah Masalah Baru Yang Ke 14 Ini Hukum Murphy Yang terakhir If If Anything Can Go Wrong On Its Own Someone Will Make It Go Wrong Kalau Sudah Perfect Tidak Mungkin Bisa Salah Ini Sudah Saya Perhatikan Sampai Detail Nanti Akan Ada Orang Yang Ngacuh Terus Membuatnya Jadi Salah Jadi Ini HP Ini pak Saya Rawat Saya Atur Sendiri Saya Cek Tiap Baris Aman Safe Tiba-tiba Dipinjem Temen Kacau Sudah Di Instal Macem-macem Kasih Ini Kacau Itu Namanya Jika Sesuatu Tidak Bisa Salah Sendiri Pasti Ada Yang Akan Membuatnya Salah Baik Ini Ada 14 Murfis Law Jangan Salah Murfis Law Ini Nanti Menginspirasi Lahirnya Banyak Sekali Hukum-hukum Yang Lain Yang Aneh Yang Unik Unik Dari Banyak Tokoh Jadi Padahal General Tadi Iseng Sebenarnya Ngomong Kalau Memang Bisa Salah Bisa Jadi Salah Ternyata Bisa Berkembang Kalimat Yang Simple Yang Sederhana Coba Kita Cek Ini Hukum-hukum Yang Diambil Dari Murfis Law Pengembangan Pengembangan Saya Tidak Bisa Nulis Semua Karena Banyak Ini Saya Ambil Beberapa Yang Mungkin Relate Dengan Kita Ada Law Yang Bunyinya Begini Engkau Akan Selalu Menemukan Sesuatu Di Tempat Terakhir Yang Engkau Tengok Arlojimu Ilang Misalnya Kamu Cari Kemana Mana Ketemunya Di Tempat Terakhir Yang Engkau Tengok Sejak Tadi Kesitu Tapi Kamu Harus Muter Dulu Kemana Mana Dulu Baru Ketemu Disitu Kadang Kadang Ketika Kamu Mencari Itu Kan Tidak Pernah Begitu Kamu Cari Begitu Kamu Ketemukan Ketemunya Di Detik Detik Terakhir Menit Terakhir Tempat Terakhir Termasuk Nyari Jodoh Kan Jareng Kamu Langsung Ketemu Wah Ya Cocok Misalkan Ijab Koppel Tidak Ada Suwe Mesti Prosesnya Kadang Kadang Pacarannya Sama Siapa Kawin Sama Siapa Banyak Yang Begitu Itu Itu Low Yang Ini Pengembangan Dari Morfis Low Atau Yang Kedua Ini Baru Saya Dapet Tadi Tidak Peduli Berapa Lama Seberapa Keras Engkau Belanja Milih Barang Yang Cocok Milih Yang Harganya Paling Pas Begitu Kita Klik Kita Beli Terus Ketemu Barang Yang Sama Lebih Murah Kamu Sering Begitu Ya Alah Kok Tadi Ya Ini Sudah Terlanjur Beli Padahal Sebelumnya Kamu sudah Hati-hati Itu Banding-bandingkan Di sana Di sini Tuku sana Tuku sini Begitu Wah Ini Baling Murah Besoknya Obral Diskon Besar-besaran Drop Kamu Aduh Sudah Mati-matian Walah Obral Atau Yang Ketiga Ini Sebenarnya Hukum Lalu Lintas Jalur Lain Selalu Lebih Cepat Bayangkan Kamu Macet Apalagi Yang Bawa Mobil Macet Kok Jalur Sebelah Itu Lancar Terus Kamu Pindah Ke Sebelah Alas Ini Yang Sekarang Lancar Jadi Jalur Lain Selalu Lebih Cepat Ini Ilusi Kayak Murfi Atau Belanja Kamu Sering Belanja Yang Bayarnya Ngantri Pakai Troll Mantri Sini Banyak Sana Banyak Terus Eh Sana Kelihatannya Sedikit Lebih Cepat Kamu Belok Kesana Loh Kok Sini Yang Tak Tinggal Tadi Balak Cepat Kamu Balik Sini Lagi Sana Lebih Cepat Lagi Kamu Bingung Akhirnya Karena Dalam Pikiranmu Yang Jalur Lain Selalu Lebih Cepat Jadi Ada Kan Yang Akhirnya Kamu Paling Lama Sendiri Kamu Bolak Balik Dari Antrian Sana Pindah Antrian Sini Pindah Lagi Kesitu Yang Lain Sudah Keluar Semua Kamu Pindah Antrian Terus Jadi Jalur Lain Rasanya Lebih Cepat Ini Sebenarnya Model Murphys Kamu Merasa Jadi Orang Yang Paling Malang Di Dunia Itu Pun Begitu Bayar Terus Wah Ini Barcode Tidak Ada Mbak Cari Yang Lain Saja Kamu Balik Lagi Nah Ada Lagi Yang Keempat Jika Ada Alat Rusak Terus Diperlihatkan Pada Tukang Reparasi Biasanya Terus Begitu Kamu Demokan Di Depan Tukangnya Lancar Nanti Tukangnya Pulang Error Lagi Datak Ngundang Lagi Bayari Lagi Jadi Mungkin Kran Di Kamar Mandimu Macet Misalnya Wah Ini Tidak Bisa Kita Manggil Tukang Begitu Manggil Tukang Ini Lupa Macet Begitu Buka Lelancar Akhirnya HP Mungkin Juga Begitu Kamu Bawa Keservisan Ini Tidak Bisa Di Becet Begitu Sampai Depan Servisan Lo Bisa Di Becet Nanti Kamu Bawa Lagi Error Lagi Nah Ini Ilusi Modern Mulfis Ya Termasuk Itu Jika Engkau Memberitahu Atasan Bahwa Engkau Terlambat Bekerja Karena Bahanmu Kempes Biasanya Besok Kempes Beneran Padahal Semula Bohong Itu Permainan Pikiran Kita Kadang-kadang Begitu Saya Saya Pernah Ngalami Pengalaman Pahit Sekali Pulang Dari Dulu Ada Namanya Desa Binaan Saya Punya Desa Binaan Jauh Di Daerah Kulon Progo Yang Naik Ke Atas Itu Pengajiannya Seperti Ini Tapi Kan Selesainya Jam Setengah Sebelas Cuma Kan Jauh Lewat Hutan Hutan Jadi Pas Tengah Hutan Itu Jam Jam 12 Lebih Sedikit Itu Pikiran Saya Ini Kalau Ban Bocor Habis Ini Aku Sudah Mikir Begitu Saya Eh Ternyata Tidak Ada 10 Menit Setelah Motor Goyang Yut 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 Beneran Bocor Sudah Di Tengah Hutan Tengah Malam Itu Pikiran Itu Kan Ampuh Begitu Kita Berpikir Negatif Kejadian Tidak Usah Tanya Cerita Selanjutnya Bagaimana Itu Oke ya Yang penting Bisa Kamu Bayangkan Karena Gelapnya Di Tengah Hutan Tengah Malam Oke Ini Gaya Morfis Law Hidup itu Ternyata Ketemu Pahitnya Saja Negatifnya Saja Saya Baca Lagi Ada Law Yang Menarik Setelah Tanganmu Kena Minyak Banyak Hidung Gatel Mbak Tadi Pas Tangan Bersih Hidung Gatel Ini Baru Lagi Hidung Gatel Jadi Kadang-kadang Kita Kan Begitu Mbak Tadi Gatel Jadi Tinggal Langsung Garuk Karena Tanganmu Sudah Banyak Uli Banyak Kena Yang Masak Juga Banyak Kena Minyak Ya Selesai Harus Ke kamar Mandi Dulu Cuci Tangan Dulu Terus Baru Garuk Hidung Nanti Kerja Lagi Gatel Lagi Ya Sudah Nah Itu Yang Ya Kayak Gini Kayak Kita Ngaji Kadang-kadang Saya Ketika Belum Mulai Ngaji Tidak Batuk Ini Murfis Law Nah Ada Lagi Law Yang Unik Alat Apapun Yang Kamu Pakai Kalau Dia Jatuh Biasanya Gelinding Ke Sudut Yang Paling Sulit Engkau Jangkau Jatuh Jatuh Dekat Sini Aja Kan Tidak Apa-apa Misalnya Kamu Lagi Makan Gitu Di Meja Jatuh Ke Bawah Meja Itu Biasanya Tidak Cuma Jatuh Yang Bisa Dijangkuk Terus Masuk Kamu Tidak Harus Ndodok Ngambil Ini Namanya Murfis Islam Mesti Masuk Ke Sudut Yang Susah Padahal Enak Saja Kan Bisa Ada Lagi Hukum Yang Begini Kalau Engkau Salah Pejet Salah Nomor Itu Biasanya Sinyalnya Lu Wancar Jadi Orangnya Jawab Ini Siapa Lancar Tapi Kalau Yang Nomor Bener Kadang-kadang Sinyalnya Seret Ini Murfis Islam Namanya Jadi Kalau Salah Sambung Itu Kita Tidak Pernah Terus Sinyalnya Keblokir Atau Apakah Sinyalnya Pas Lagi Lancar Tidak Pernah Sibuk Tapi Kalau Nelfon Beneran Selalu Sibuk Ada Lagi Murfis Law Ini Ada Hukum Orang Mabuk Namanya Kata-katanya Orang Mabuk Itu Kata-kata Yang Paling Jujur Itu Kan Menarik Jadi Padahal Mabuk Itu Kita Menyebutnya Orang Hilang Akal Lagi Kadang-kadang Orang Mabuk Itu Yang Diucapkan Jujur Ini Kan Kebalik Atau Setiap Kali Kita Motong Kuku Ini Contoh Sajati Tidak Lama Setelah Itu Kita Perlu Kuku Untuk Buka Apa Untuk Garuk Apa Jadi Ini Uniknya Hidup Ini Rasanya Hidup Ini Kok Tidak Ada Yang Pas Susah Saja Ada Lagi Yang Menarik Namanya Law Of Retroaction Law Of Retroaction Itu Hukum Bahwa Lebih Enak Minta Maaf Daripada Minta Ijin Minta Ijin Sering Dilarang Tapi Kalau Minta Maaf Gampang Orang Kan Selalu Disuruh Maafkan Yang Luas Hatinya Jadi Mending Minta Maaf Kalau Minta Ijin Biasanya Ditolak Di Awal Pak Minta Ijin Ya Pak Saya Mau Tidak Masuk Kuliah Tidak Bisa Kamu Harus Masuk Ya Sudah Sembol So Wai Nanti Minta Maaf Ya Pak Saya Kemarin Tidak Bisa Masuk Karena Ada Halangan Biasanya Orang Justru Lebih Longgar Nanti Ada Airplane Low Airplane Low Itu Hukum Pesawat Terbang Kita Itu Biasanya Pesawat Misalnya Kita Naik Yang Pernah Naik Pesawat Yang Belum Dibayangkan Saja Kadang Kadang Pesawat 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 Kali Nah Pesawat Yang Awal Delainya Lama Sementara Pesawat Kedua On Time Jadinya Kita Lari Lari Jungkel Jungkel Susah Itu Aeroplane Low Dan Unspeakable Low Segelah Setelah Engkau Menyebut Sesuatu Jika Sesuatu Itu Baik Tidak Ada Efeknya Apa Apa Tapi Begitu Buruk Kejadian Itu Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Jadi Gini Kalau Tiba Tiba Ada Kopi Ada Gorengan Nadanu Enak Itu Kan Enak Tapi Tidak Akan Kejadian Tapi Kalau Kamu Bayangkan Yang Jelek Kejadian Kayak Tadi Membayangkan Ban Bocor Membayangkan Apalagi Kejadian Beneran Nah Ini Namanya Murphy's Low Baik Nah Ini Yang Sering Dipermasalahkan Apa Beneran Begitu Pas Pas Tidak Sih Kita Berpikir Seperti Ini Makanya Banyak Yang Nanggap Receh Karena Kalau Saya Ungkapkan Sekilas Seperti Tadi Rasanya Ya Bener Sih Pak Sering Saya Ngalami Begitu Tapi Apa Ya Nah Ini Sekarang Yang Receh Ayo Kita Dalam Ya Apa Buktinya Murphy's Low Ini Menarik Karena Murphy's Low Itu Kan Mikirnya Kebalikannya Murphy's Low Itu Tidak Ada Buktinya Tapi Dia Tetap Bener Kenapa Begitu Kalau Kita Coba Membuktikan Buktinya Mesti Salah Tapi Begitu Ini Dibuktikan Tapi Tetap Salah Yaitu Murphy's Low Dibuktikan Bener Tetap Saja Salah Makanya Murphy's Low Terus Jadi Tetap Bener Jadi Dia Tidak Bisa Salah Itu Kan Ini Kalau Di Elmologika Namanya Tautologi Jadi Permainan Perputaran Kata Saja Tidak Ada Kenyataannya Yang bulat Di kata-kata Saja Kayak Orang Kampanye Jadi Kan Ada Itu Kan Contohnya Tautologi Itu Begini Misalnya Dulu Pernah Saya Contohkan Semua Yang Ada Di Masjid Ini Pembohong Misalnya Terus Sampean Balas Karena Tak Sebut Pembohong Tak Terima Loh Berarti Bapak Juga Pembohong Bapak Kan Ada Juga Di Masjid Ini Oh 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 Juga Pembohong Tapi Kalau Saya Pembohong Berarti Kan Maknanya Kebalikannya Kalau Saya Ngomong Semua Di Majid Ini Pembohong Karena Saya Pembohong Berarti Maknanya Semua Yang Di Majid Ini Jujur Tapi Kalau Semua Di Majid Ini Jujur Berarti Yang Saya Katakan Tadi Benar Semua Yang Di Majid Ini Pembohong Lu Kan Muter Lagi Nanti Pikirin Sebelum Tidur Kamu Bingung Ini Pasnya Semua Yang Di Majid Ini Pembohong Apa Jujur Kalau Kamu Bulet Itu Tadi Ruet Tidak Ada Akhirnya Itu Itu Yang Disebut Autologi Permainan Kata Baik Ya Sama Kayak Murphy Slow Ini Kalau Secara Permainan Ya Tidak Bisa Dibuktikan Salah Begitu Salah Ya Itu Memang Murphy Slow Murphy Slow Itu Barang Bener Terbukti Pada Akhirnya Salah Tidak Bisa Dibuktikan Pasnya Baik Sekarang Kita Tidak Disitu Ya Kita Masuk Ke Dari Murphy Slow Ini Apa Yang Bisa Kita Pelajari Yang Pertama Banyak Di Antara Kita Yang Mindset Seperti Murphy Slow Tadi Mikirnya Jelek Terus Yang Negatif Terus Nanggap Hidup Ini Berat Tadi Ya Pesimis Kemudian Fatalistik Kemudian Tidak Mampu Mengontrol Mengendalikan Diri Orang Seperti Itu Kadang-kadang Penuh Dengan Tension Ketegangan Hidupnya Kalian Kalau Mengikuti Murphy Slow Tadi Kan Kamu Selalu Ini Sebentar Lagi Ada Bencana Apa Yang Datang Kesulitan Apa Yang Hadir Detention Kamu Tegang Terus Daud Daud Itu Ragu Ragu Mau Apa Apa Takut Saya Mau Minum Tapi Nanti Kalau Nggak Cocok Gimana Kalau Nggak Sesuai Gimana Tapi Minum Saja Terus Cemas Ketakutan Semoga Yang Ikut ngaji Nggak ada Yang Begini Begini Tekang Serba Ragu Ragu Cemas Takut Tanpa Alasan Mikir Mikir Sendiri Takut Takut Sendiri Jangan Jangan Nanti Ada Ini Jangan Jangan Kamu Jangan Jangan Sendiri Dan Takut Sendiri Cemas Anxiety Jadi Sekedar Pusing Sedikit Jangan Jangan Ini Kejalah Struk Ini Jangan 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 Kalau Kamu Susah Karena Mungkin Itu Di antara Efeknya Hari Ini Banjir Informasi Itu Kan Begitu Jadi Terlalu Banyak Ngerti Macem Macem Termasuk Yang Tidak Penting Kamu Sering Mengalami Anxiety Ketakutan Yang Tidak Jelas Wong Keatas Lihat Bintang Kelap Kelip Kalau Ini Mungkin Ada Alien Yang Lewat Kalau Tiba-tiba Ada Yang Jatuh Kesini Gimana Aneh Anxiety Anxiety Kemudian Suspicion Serbah Curigaan Orang Curigaan Itu Kan Apa Saja Dicuriga Ini Konspirasi Ini Teman-teman Mesti Nanti Minggu Depan Kita Ada Tema Konspirasi Agitasi Merasa Diserang Terus Paranoid Parano Takut Yang Tidak Jelas Ada Tidak Disini Yang Terlalu Sering Mendengarkan Konten-konten Horror Misalnya Terus Pikirannya Mindsetnya Mindset Gitu Semua Nanti Ada Tetangganya Jualan Terus Laku Terus Wah Itu Pesukian Apa Yang Dipakai Jadi Mikirnya Jadi Gitu Semua Nanti Ada Temanmu Dapat Pasangan Wah Itu Mesti Pakai Pengasian Itu Pakai Susu Apa Itu Pikiranmu Kesitu Situ Terus Ada Angin Wah Ini Penghuninya Sedang Menyapa Ini Wong Yogi Pasang In Itu Kamu Mikirnya Aneh Aneh Nah Kadang-kadang Juga Ada Rasa Malu Di Antara Pengaruh-pengaruh Negatif Ini Yang Jadi Sumber Hari Ini Banyak Orang Menyebut Generasi Hari Ini Generasi Strawberry Jadi Sering Rapuh Tidak Tidak Tangguh Sejak Dipikirannya Sudah Lemah Sehingga Mudah Kena Provokasi Provokasi Termasuk Mindset Seperti Morphys Law Tadi Maka Yuk Penting Kita Mulai Mengambil Hikmah Pelajaran Apa Dari Morphys Law Ada Yang Mengkritik Begini Ini Saya Ambilkan Kritik Biar Kamu Tidak Tenggelam Dalam Morphys Law Ada Dua Orang Tokoh Yang Terang Terangan Mengkritik Morphys Law Yang Pertama Richard Dawkins Kalian Mungkin Pernah Dengar Nama Ini Yang Kedua David Hen David Hen Ini Profesor Matematika Kalau Menurut Richard Dawkins Morphys Law Itu Iya Memang Kita Sering Merasa Cocok Tapi Itu Kalau Dalam Ilmu Logika Namanya Bias Nah Kalian Kalau Baca Buku Sesat Pikir Dan Cacat Logika Itu Ini Namanya Bias Konfirmasi Jadi Bias Konfirmasi Itu Karena Pikiran Kita Sudah Begitu Maka Kita Hanya Nyari Bukti Yang Begitu Nyari Bukti Yang Mengkonfirmasi Kepercayaan Kita Setelah Ini Mesti Aku Yang Susah Misalnya Kamu Mikir Begitu Kamu Akan Mencari Bukti Yang Cocok Yang Mengkonfirmasi Pandanganmu Tadi Seandainya Terjadi Sesuatu Yang Sebaliknya Tidak Kamu Anggap Sama Kayak Kalian Misalnya Punya Keyakinan Pokoknya Kalau Habis Apalah Nabrak Kucing Ngopo Nginep Di Kamar Nomor Berapa 13 Kamu Menganggap Itu Sial Misalnya Bias Konfirmasi Itu Karena Kamu Yakin Itu Sumber Kesialan Setelah Itu Kamu Akan Mencari Kesialan Kesialan Dalam Hidupmu Kamu Sambungkan Kesitu Kalau Kamu Ngalami Enak Tidak Kamu Pikir Kesitu Tapi Begitu Kamu Tidak Enak Ini Gara Gara Kemarin Habis Nabrak Itu Ini Namanya Bias Konfirmasi Bahkan Mungkin Peristiwanya Sudah Jauh Kamu Mungkin Setelah Nginep Di Kamar Nomor 13 Misalnya Hidupmu Nyaman Nyaman Saja Tapi Begitu Kamu Ngalami Kesulitan Apa Tiga Tahun Kemudian Kamu Sambungkan Kesitu Juga Wah Itu Mungkin Dulu Karena Saya Nginep Di Kamar Nomor 13 Itu Ya Meskipun Mungkin Tidak Ada Ya Banyak Jadi Ini Namanya Bias Konfirmasi Ya Buktinya Mesti Saja Cocok Kenapa Kamu Cari Yang Begitu Jadi Yang Tidak Cocok Tidak Kamu Lihat Sama Kayak Kamu Misalnya Orang Barat Nganggep Wah Islam Itu Teroris Bias Konfirmasi Itu Dia Akan Mencari Fakta Data Yang Mendukung Pandangannya Bahwa Islam Teroris Di Luar Itu Tidak Akan Dia Terima Atau Tidak Akan Dianggap Loh Ini Loh Anak Anak Naji Filsafat Ini Tidak Mikir Teror Sama Sekali Mikir Indomie Mikir Gitu Gitu Dia Tidak Pernah Mikir Tidak Punya Duit Tapi Tidak Dilihat Tidak Mungkin Jadi Data Data Yang Diambil Sesuai Dengan Pandangan Sebelumnya Itu Namanya Confirmation Bias Kita Sering Seperti Itu Sebenarnya Jadi Kita Disetir Oleh Asumsi Asumsi Kita Banyak Cara Berpikir Kita Yang Diarahkan Oleh Asumsi Ini Pokoknya Jangan Nikas Sama Orang Dari Daerah Sini Orang Dari Daerah Sini Itu Blah 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 Mungkin Ada Puluhan Ratusan Kelakuan Dia Yang Tidak Cocok Dengan Pernyataan Kita Tadi Hanya Satu Dua Kadang-kadang Muncul Yang Seperti Itu Dan Satu Dua Itulah Yang Kita Pegang Jadi Buktinya Ini Namanya Confirmation Bias Kayak Tadi Misalnya Benda Jatuh Selalu Di Sudut Yang Sulit Kita Jangkau Karena Kita Sudah Yakin Ini Dulu Maka Kalau Ada Benda Jatuh Kok Mudah Kita Ambil Tidak Kita Hitung Tapi Begitu Jatuhnya Sulit Baru Kita Anggap Nah Kan Mesti Sulit Begini Kayak Tadi Kamu Merasa Bahwa Antrian Yang Pas Saya Itu Mesti Sulit Mesti Lambat Dan Kamu Selalu Ingat-ingat Yang Pas Sulit Padahal Ada Kalanya Mungkin Saja Kamu Ngantri Dan Lu Wancar Tapi Ini Tidak Kamu Hitung Yang Kamu Hitung Yang Pas Kamu Sulit Saja Ini Yang Disebut Confirmation Bias Jadi Hati-hati Teman-teman Ya Dirimu Saya Bilang Tadi Disetir Oleh Pikiranmu Asumsi Asumsi Yang Ada Di Pikiranmu Data Dan Fakta Itu Kamu Meleh Sesuai Kepentingan Yang Sudah Kamu Asumsikan Sebelumnya Itu Yang Disebut Confirmation Bias Maka Jangan Kaget Kalau Sebentar Lagi Mungkin Sekarang Sudah Mulai Pendukungnya Kubu Sana Pendukungnya Kubu Sini Itu Semuanya Menunjukkan Fakta Hebatnya Yang Saya Dukung Jeleknya Calon Yang Sana Semua Akan Begitu Dengan Model Apa Confirmation Bias Jadi Kalau Tokoh Yang Saya Dukung Mesti Baik Kalau Pas Ada Jeleknya Tidak Dihitung Tidak Dilihat Yang Ditampilkan Yang Baiknya Saja Sementara Kubu Sebelah Mesti Jelek Kok Pas Ada Baiknya Tidak Dihitung Yang Dikonfirmasi Yang Jeleknya Saja Nah Ini Sekarang Boleh Jadi Bekalnya Teman-teman Ya Biar Agak Pinter Sekarang Jadi Kalau Ada Orang Bilang Loh Ada Faktanya Loh Saya Lihat Sendiri Loh Iya Tapi Faktanya Dipilih Sesuai Yang Sebelumnya Jadi Pandangannya Jadi Aspirasinya Fakta Yang Berseberangan Faksa Yang Berbeda Juga Banyak Tapi Tidak Diekspos Mungkin Teman-teman Masih Ingat Ya Logikanya Postrute Itu Ada Logika Signing Priming Dan Framing Signing Itu Menggunakan Simbol-simbol Tanda-tanda Sesuai Kepentingannya Priming Itu Mengutamakan Hal-hal Yang Ingin Dia Tonjolkan Framing Itu Motong Merduksi Data Sesuai Yang Dia Butuhkan Ia Memang Faktanya Ada Mungkin Ada Gambarnya Ada Fotonya Ada Videonya Tapi Dengan Modifikasi Tertentu Sesuai Kebutuhan Konfirmatifnya Jadi Kritiknya Dokin Tidaklah Murphy's Law Ini Hanya Satu Jenis Konfirmation Bias Hidupmu Tidak Semalang Itu Yakin Tidak Tidak Mungkin Allah Bikin Kamu Susah Dengan Sunat Allah Yang Rumit Tidak Mungkin Begitu Yang Kedua Ada Lagi Istilah Yaitu Selection Bias Bias Seleksi Bias Seleksi Itu Seperti Tadi Kalau Ini Lebih Memotong Menyeleksi Sesuai Kebutuhan Kita Kita Itu Hidup Ini Ada Senangnya Ada Susah Terus Tapi Kita Pilih Bagian Susah Susah Saja Itu Kayak Misalnya Ada Tokoh Sukses Terus Diwawancara Gimana Bapak Masa Kecil Dulu Masa Kecil Saya Itu Susah Sekali Tapi Dipilih Yang Susah Susah Mungkin Saya Pernah Ngalami Ini Ngalami Itu Diceritakan Yang Susah Susah Biar Orang Yakin Bahwa Orang Ini Berjuang Dari Nol Dari Susah Ini Namanya Selection Bias Jadi Yang Enak Enak Tidak Disebut Yang Lancar Lancar Tidak Disebut Yang Disebut Sesuai Yang Dia Butuhkan Itu Namanya Selection Bias Nah Teman Teman Mulai Sekarang Sadar Jadi Dua Bias Ini Harus Kita Ingat Benar Karena Era Medsos Hari Ini Kita Sulit Sekali Memfilter Menyeleksi Mana Data Yang Objektif Mana Yang Subjektif Subjektif Itu Bukan Berarti Salah Tapi Sesuai Kepentingan Dan Selera Yang Bikin Berita Biasanya Ada Model Seleksi Ada Model Konfirmasi Ini Jadi Yang Pertama Dari Murphy Slow Kita Belajar Tentang Confirmation Bias Dan Selection Bias Ini Salah Satu Cara Kita Berliterasi Menghadapi Dunia Digital Hari Ini Yang Luar Biasa Dengan Banjir Informasinya Saya Lanjutkan Pelajaran Lagi Dari Murphy Slow Apa Tadi kan Isinya Negatif Negatif Semua Mari Kita Mulai Latihan Kalau Di Dunia Ilmu Sosial Namanya Disaster Management Disaster Management Itu Manajemen Bencana Ya Bencana Level Kecil Kayak Tadi Kamu Ngantri Tidak Selesai Kamu Itu kan Bencana Sebenarnya Meskipun Kecil Kalau Tidak Siap Kan Membawa Pengaruh Tadi Kamu Stres Kamu Kecewa Kamu Malu Dan Lain Sebagainya Mulai Ayo Belajar Pelan Pelan Di Level Individu Tidak Apa-apa Disaster Management Tanggap Bencana Juga Mampu Menanggulangi Bencana Tanggap Kalau Kita Ngalami Peristiwa Pahit Dan Mampu Menanggulanginya Ya Ini Sebenarnya Dari Sisi Ilmu Bencana Secara Luas Sebenarnya Untuk Macem-macem Termasuk Bencana Alam Tapi kan Kesulitan Kesulitan Kecil Kecil Tadi Sebenarnya Setara Dengan Bencana Kalau Bencana Besar Kesulitan Besar Jangan Diremehkan Yang Kecil Kecil Tadi Karena Kadang-kadang Kecil Kecil Bolak Balik Kamu Jengkel Terus Kamu Ngamuk Terus Akhirnya Ketemu Masalah Besar Dari Yang Kecil Jadi Masalah Besar Kan Sering Kamu Lihat Di TikTok TikTok Orang Disalip Tidak Terima Terus Jotosan Di Jalan Terus Akhirnya Urusan Polisi Terus Viral Wajahmu Nyebar Dimana-mana Kamu Nangis-nangis Minta Maaf Ya Itu Kemampuan Disaster Management Kurang Bagus Ayo Kamu Latihan Tadi Kan Ada Asumsi Cirinya Murfis Itu kan Orang Yang Kurang Mampu Mengendalikan Diri Yo Kamu Latihan Kendalikan Dirimu Dan Ini Mungkin Sejenis Keterampilan Jadi Latihan Mengendalikan Diri Kamu Harus Siap Mental Siap Material Siap Sosial Siap Spiritual Menghadapi Kesulitan Hidup Hidupmu Tidak Akan Senang Terus Tidak Tidak Akan Bahagia Terus Tidak Akan Nyaman Terus Kalau Kamu Tidak Siap Menghadapi Yang Tidak Nyaman Yang Tidak Menyenangkan Yang Tidak Membahagiakan Akan Sangat Berat Tidak Yuk Kita Perlu Perhatikan Beberapa Waktu Belakangan Banyak Cerita Cerita Mahasiswa Yang Suicide Bunuh Diri Semoga Kalian Tidak Pernah Terbersit Sedikit Pun Yang Seperti Itu Jadi Perlu Hidup Ini Tidak Mungkin Tidak Ada Masalah Makanya Malam Hari Ini Saya Angkat Masalah Masalah Receh Model Murphy Slow Biar Kalian Sadar Bahwa Tidak Mungkin Kamu Free Dari Masalah Harus Siap Kamu Harus Siap Sukses Tapi Juga Siap Gagal Ya Memang Banyak Di Mesos Mesos Hari Ini Di Youtube Youtube Kamu Didorong Untuk Bermimpi Besar Punya Prestasi Prestasi Hebat Iya Tapi Seandainya Kamu Tidak Hebat Tidak Berprestasi Besar Bukan Berarti Terus Kamu Tidak Bernilai Saat Ini Pun Kalian Sudah Bernilai Dan Ada Banyak Orang Yang Menganggap Sangat Bernilai Sangat Penting Kalau Tidak Percaya Tanya Teman Kiri Kanan Apalagi Tanya Keluar Kamu Apalagi Orang Tuamu Jadi Tidak Ada Manusia Yang Tidak Bernilai Setiap Orang Bernilai Setiap Orang Berharga Jadi Ini Perlu Saya Sampaikan Karena Satu bulan Yang Lalu Ada Mahasiswa Yang Menghadap Saya Dengan Keluhan Dua Tiga Bulan Yang Lalu Bukan Satu B Yang Lalu Dengan Keluhan Yang Unik Jadi Saya Tidak Tau Mungkin Karena Belajar Filsafat Keluhannya Begini Dia Pak Apa Si gunanya Saya Ada Di Dunia Ini Sebaiknya Tidak Ada Saja Saya Merasa Tidak Bisa Apa-apa Tidak Bisa Memberi Kebaikan Apa-apa Ngapain Allah Itu Menciptakan Saya Wah Itu Ya Makanya Ini Mungkin Karena Belajar Itu Kalau Bahasanya Simba Saya Dulu Agak Kejeron Kita Dalam Itu Tidak Apa-apa Tapi Terlalu Dalam Negatif Kalau Sudah Mentok Ya Sudah Berhenti Pikiran Itu Kan Dulu Waktu Kita Belajar Batas Nalar Sudah Kita Deklarasi Pikiran Itu Ada Batasnya Maka Ya Kalau Sudah Buntu Tidak Ada Jalan Keluar Kamu Sadari Saja Oh Ya Ya Saya Itu Manusia Tidak Tahu Segalanya Juga Tidak Mampu Segalanya Ada Titik-titik Dimana Saya Tidak Mampu Dan Tidak Bisa Mungkin Titik Ini Termasuk Yang Saya Tidak Mampu Dan Tidak Bisa Selesai Kalau Tidak Begitu Terus Jatuhnya Kamu Overthinking Kalau Sudah Overthinking Hidup Ini Rasanya Rumit Dan Ruwet Saja Kamu Lupa Bersyukur Kemudian Lupa Bahwa Masih Banyak Tanggung Jawab Yang Harus Kita Jalankan Jadi Latihan Jadi latihan Paling Tidak Kalian Coba Bangun Dirimu Sendiri Model Disaster Management Ini Ada Istilah Menarik Kalau ini Saya Ngertinya Dari Dunia Komputer File Safe System Ini Yang Ngerti Komputer Mesti Ngerti Ya Selalu Persiapkan Dirimu Untuk Jika Seandainya Mengalami Kegagalan Kalau Komputer Itu Titik File Safe Itu Begitu Error Kamu Reset Saja Kembali Ke Awal Aman Sudah Kamu Juga Begitu Dalam Dirimu Sediakan Ruang Untuk File Safe System Ini Karena Hidup Tidak Tentu Kita Tidak Ngerti Nanti Menghadapi Apa Mengalami Apa Ya Mungkin Dalam Jangkauan Pengetahuan Kita Nyaman Nyaman Saja Tapi Sopo Ngerti Siapa Tahu Kita Tidak Ngerti Dalam Hidup Kita Ini Nanti Akan Mengalami Apa Saja Siapa Tahu Nanti Tiba Tiba Perang Dunia Ketiga Muncul Misalnya Jangan Jangan Kamu Malah Senang Wah Kuliah Libur Berarti Pak Dunia Serban Tak Mesdi Kan Sekarang Ya Kayak Kemarin Tiba-tiba Gara-gara Virus Yang Sangat Kecil Saja Jungkir Balik Orang Seluruh Dunia Kamu Tersisihkan Di Pocok-pocok Rumahmu Semuanya Itu Kalau Tidak Siap Mental Selesai Kita Maka Sediakan Fail Safe System Dalam Diri Kita Nah Gimana Pak Manusia Bisa Punya Fail Safe System Kalau Komputer Sih Gampang Ada Banyak Kemarin Kita Belajar Banyak Teori Tentang Ini Mungkin Bisa Kembali Episod Episod Patah Hati Menurut Banyak Filosof Banyak Kalangan Dan lain Sebagainya Dalam Rangka Membangun Ini Fail Safe System Saya Kasih Contoh Ya Fail Safe System Ini Saya Ambil Dari Para Filosof Eksistensialis Ini Bagi Saya Semacam Personal Fail Safe System Membangun Sistem Ketangguhan Dirimu Biar Kamu Tidak Jatuh Biar Kamu Tidak Runtuh Mengalami Apapun Ini Boleh Dicek Di Pikiran Pikirannya Filosof Eksistensialis Seperti Sobenauer Atau Nietzsche Bagi Kegat Dan Lain Lain Yang Pertama Misalnya Kalau Ini Filosof Jalan Estetis Estetika Seni Keindahan Filosof Model Ini Meminta Kita Untuk Punya Sistem Katarsis Yang Mampu Membuat Kita Melampaui Ruang Waktu Hidup Kita Katarsis Itu Semacam Pelampiasan Biasanya Memang Ranah Katarsis Ini Ada Di Dunia Estetik Lagu Film Apalagi Tari Sapa saja Monggo Yang Bisa Jadi Pelampiasan Wah Kalau Saya Jenuh Luar Biasa Pak Biasanya Saya Dengerin Musik Yang Tenang Yang Sahdu Jadi Rasanya Melayang Lupa Dengan Masalah Tidak Bapak Itulah Katarsis Terserah Mungkin Ada Pak Kalau Saya Tidak Begitu Pak Saya Itu Kalau Sudah Jenuh Pol Habis Saya Jalan Pokoknya Entah Jalan-jalan Kemana Kalau Lelah Balik Lagi Apa Sepedaan Saya Pak Atau Monggo Saja Ini Katarsis Ini Bisa Jadi Fail Safe Sistem Meskipun Kalau Katarsis Ini Solusi Sementara Tidak Apa-apa Kalau Orang Sama Sekali Tidak Punya Pembuangan Dari Kejenuhannya Itu Nanti Bisa Melahirkan Stres Stres Tekanan Tekanan Depresi Depresi Asal yang Positif Jangan Yang Negatif Yang Negatif Itu Sekalian Tau Sendirilah Saya Tidak Perlu Mencontohkan Yang Masih Dalam Kolidor Positif Kamu Mau Dengerin Musik Mungkin Oke Kamu Mau Pak Saya Biasanya Kalau Jenuh Itu Nonton Drakor Pak Tidak Apa-apa Bisa Nonton Saja Kalau Yang Membuatmu Lega Membuatmu Nyaman Saya Ngaji Pak Alhamdulillah Tuh Ya Kan Tidak Apa-apa Bagus Yang Mau Ngaji Saya Tahajud Pak Saya Nomonggo Saja Yang Penting Kamu Ada Katarsismu Pembuangan Saya Pak Terliak Pak Tidak Apa-apa Saya Mukuli Bantal Pak Tidak Apa-apa Wis Yang Penting Kamu Punya Katarsismu Asal Jangan Mukuli Teman Aja Kalau Itu Negatif Nah Jalan Estetik Sementara Durasinya Pendek Iya Kamu Waktu Mendengarkan Lagu Tenang Kamu Begitu Lagunya Mati Masalahnya Datang Lagi Tapi Mendengarkan Lagu Terus-terusan Jenuh Jadi Dia Tidak Bisa Jadi Solusi Permanen Ada Jalan Lebih Permanen Yaitu Jalan Etis Jalan Etis Itu Distraksikan Kegalauan Masalahmu Kesedihanmu Ke Arah Perbuatan Perbuatan Baik Wah Saya Bakti Sosial Saya Melakukan Ini Ini Itu Yang Kebaikan Untuk Sesama Ini Namanya Jalan Etis Lebih Panjang Daya Felisifnya Sekarang Saya Sibuk Membantu Yatim Biatu Lebih Panjang Sekarang Saya Sibuk Bantu Teman-teman Yang Tidak Mampu Lebih Panjang Jadi Boleh Kamu Sibukkan Dirimu Dalam Kebaikan Apapun Jenis Kebaikannya Ini Namanya Jalan Etis Tidak Sekedar Mencari Katarsis Tapi Juga Katarsis Yang Membawa Manfaat Maslahat Untuk Sesama Ini Namanya Jalan Etis Ada Yang Ketiga Jalan Asketis Jalan Asketis Itu Jalan Spiritual Sebenarnya Orang Menyebutnya Tapi Maksudnya Kamu Agak Menjauh Sebentar Dari Keramaian Yang Bikin Kamu Suntuk Luar Biasa Itu Keterikatanmu Kemelakatanmu Dalam Keseharianmu Tarik Diri Sebentar Istirahatkan Pikiran Hatimu Kesibuanmu Sehari-hari Ini Jalan Asketis Tidak Apa-apa Sementara Tidak Ketemu Temenmu Temenmu Tidak Pernah Kangen Padamu Jangan-jangan Kamu Minggir Sebentar Mereka Syukuran Alhamdulillah Dia Tidak Ada Jadi Ayo Minggir Tidak Apa-apa Ayo Minggir Sementara Untuk Berjumpa Kalau Orang Sufi Ada Kholu Watt Ada Uzla Dalam Rangka Pembersihan Nanti Kalau Sudah Tangguh Sudah Kuat Tidak Mudah Terpengaruh Kembali Lagi Jalan Asketik Lebih Permanen Jadi Karena Nanti Kita Jadi Tangguh Mental Batin Kita Ayo Ya Kamu Bangun Sendiri Saya Tidak Tahu Kamu Mampunya Di Level Mana Membangun Falesive Sistem Ini Tapi Semoga Kalian Bisa Di Salah Satunya Ada Jangan Sama Sekali Tidak Punya Biar Kamu Tidak Kesulitan Nanti Kalau Ada Masalah Biar Kamu Tidak Sama Sekali Drop Jatuh Ya Syukur Syukur Kamu Bisa Kayak Ceramah Dulu Kalau Ngaji Yang Dulu Kembali Pada Allah Sadar Untuk Lebih Baik Gitu Kayak Kayak Gitu Alhamdulillah Kalau Bisa Tapi Kan Saya Tinggi Malah Tidak Jalan Kamu Cari Sendiri Ya Paling Tidak Katarsis Katarsis Dari Estetik Etis Maupun Asketik Baik Jadi Ini Perhubungan Dengan Hidup Yang Serba Negatif Tadi Hidup Yang Kita Banyak Sekali Ketemu Kemalangan Kemalangan Hidup Oke Kita Lanjutkan Sekarang Kita Cari Pendalaman Pendalaman Solutif Menghadapi Kesulitan Hidup Saya Awali Dari Sini Kepahitan Kepahitan Seperti Diurekan Oleh Murphy Slow Tadi Tidak Mustahil Akan Kita Alami Bahkan Lebih Dasyat Dari Sekedar Itu Kita Perlu Kesiapan Mental Jangan Sampai Karena Hal-hal Yang Tadi Kita Sebut Receh Itu Kita Benar-benar Drop Apalagi Untuk Hal-hal Kesulitan Besar Kadang-kadang Kan Spele Tapi Kita Stressnya Luar Biasa Sekedar Laptop Hang Atau Error Kadang-kadang Kita Jengkelnya Luar Biasa Apalagi Listrik Mati Juga Apalagi Sinyal Error Juga Kalau Tiap Hari Begitu Depresi Akhirnya Kalian Baik Ini Saya Awali Dari Sini Secara Psikologis Mari Kita Yakini Mari Kita Mindset Ini Kalau Teman-teman Ingat Kemarin Martin Seligman Mari Kita Ingat Ingat Dalam Diri Kita Kemalangan Apapun Yang Kita Alami Kesulitan Hidup Apapun Yang Kita Alami Yang Pertama Ayo Kita Yakini Bahwa Itu Sementara Tidak Ada Yang Permanen Tidak Mungkin Orang Hidup Itu Susah Terus Tidak Ada Seneng Atau Seneng Terus Tidak Ada Susah Tapi Saya Merasakan Begitu Susah Terus Hidup Saya Kalau Begitu Itu Mindset Cara Berpikirmu Karena Kamu Mindset Negatif Yang Kamu Lihat Dalam Hidup Yang Negatif Terus Bahkan Positif Kamu Lihat Negatif Waktunya Senyum Hura-hura Wang Wisuda Waktunya Syukuran Malah Kamu Sumpak Sendirian Nah Itu Kamu Salah Mindset Mari Kita Yakini Bahkan Seandainya Memang Itu Kesulitan Setiap Kesulitan Ada Durasinya Tidak Mungkin Abadi Pasti Pada Saatnya Akan Selesai Wong Sebelumnya Kita Juga Punya Banyak Masalah Dan Sekarang Selesai Kita Hidup Sejak Kecil Itu Kan Dari Masalah Ke Masalah Dan Kita Bisa Menaklukannya Mulai Mulai Kita Tidak Bisa Jalan Jalan Jadi Masalah Terus Kita Latihan Capek Sakit Sampai Nangis Nangis Akhirnya Bisa Jalan Besar Sedikit Latihan Naik Sepeda Kita Jatuh Bangun Jatuh Bangun Akhirnya Bisa Naik Sepeda Juga Sekolah Awalnya Nangis Nangis Takut Lama Lama Kerasan Juga Hidup Kita Dari Masalah Kemasalah Semakin Kita Bisa Menaklukkan Kita Tambah Tangguh Dan Setiap Masalah Sementara Yakini Jadi Kalau Kalian Mungkin Hari ini Sedang Stress Sedang Sedih Sedang Susah Yakinlah Bahwa Masalah Sementara Sebagaimana Dulu Semua Masalah Yang Lain Yang Sekarang Sudah Berlalu Yang Kedua Semua Yang Terjadi Ini Spesifik Spesifik Itu Tidak Holistik Mungkin Di Dunia Kerja Kamu Bermasalah Tapi Di Bidang Kesehatan Kamu Hebat Mungkin Dalam Aspek Nilai Ketika Kamu Kuliah Kamu Jelek Tapi Dalam Aspek Pertemanan Kamu Hebat Temenmu Banyak Itu Menyadari Bahwa Semua Masalah Spesifik Mungkin Kamu Tidak Terlalu Gandeng Tapi Senyum Semua Lari Kalau Melihat Lari Mendekat Maksudnya Jadi Sadarilah Bahwa Spesifik Masalah Itu Hidup Tidak Tidak Sepenuhnya Tergantung Di Masalah Itu Bahkan Seandainya Masalah Itu Tidak Selesai Bukan Berarti Kamu Tidak Layak Hidup Ada Banyak Bidang Hidup Yang Lain Yang Luar Biasa Apapun Itu Jadi Yang Sadari Yang Kedua Ini Yang Masalah Spesifik Tidak Holistik Maka Tidak Ada Satu Kesulitan Pun Yang Pantes Membuat Membuat Membilang Dunia Saya Hancur Hidup Saya Habis Tidak Hanya Satu Bagian Kecil Seandainya Ada Yang Memang Benar Benar Menurut Mugakan Itu Pun Bisa Ditutupi Banyak Hal Yang Lain Dan Cerita Cerita Seperti Ini Kan Banyak Toko Besar Yang Awalnya Einstein Yang Tidak Naik Kelas Dan Macem Banyak Cerita Seperti Itu Wah Saya Bolak Balik Putus Stres Pak Saya Mungkin Tidak Bagat Punya Pasangan Tidak Apa-apa Emangnya Hidup Hanya Tentang Pasangan Ada Banyak Sisi Hidup Yang Lain Oke Ya Itu Yang Kedua Ini Penting Kesadaran Ini Yang Ketiga Semua Yang Terjadi Tidak Personal Tidak Personal Itu Jangan Sampai Kita Merasa Aku Saja Yang Susah Kayak Gini Orang Lain Juga Banyak Tidak Usah Khawatir Tidak Personal Itu Mungkin Kalau Bahasa Kalian Jangan Baper Jangan GR Bukan Hanya Kamu Yang Susah Yang Lain Juga Susah Masing Masing Orang Punya Masalah Sendiri Sendiri Jangan Dianggap Kamu Saja Yang Susah Kadang Kadang Kita Jadi Sensi Karena Merasa Aku Saja Yang Susah Selama Ini Dosa Apa Aku Sama Allah Kok Aku Dikasih Gini Terus Lu Yang Selain Kamu Juga Banyak Dengan Ujiannya Masing Jangan Dianggap Personal Allah 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 Ngincer Aku Terus Aku Yang Lain Gitu Aku Terus Yang Dibikin Susah Tidak Kamu Jangan Kegeeran Jadi Jangan Dianggap Personal Nah Kalau Itu Solusi Praktis Yang Kanan Itu Yang Pertama Apa Tenang Turunkan Tensi Ambil Nafas Dalam Dalam Meditasi Boleh Untuk Menenangkanmu Kalau Sulit Talk To Someone Have Deep Meaningful Conversation Cari Teman Untuk Saling Curhat Berbagi Itu Gunanya Punya Sahabat Jadi Temannya Juga Begitu Latihan Jadi Pendengar Yang Baik Jangan Latihan Jadi Ustad Dikit Dikit Cerama Dikit Dikit Cerama Sebel Teman 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 Bauduh Curhat Apa Kamu Sudah Cerama Waduh Haram Kayak Gitu Kala Allah Ta'ala Tidak Jadi Curhat Teman Teman Tidak Tambah Stres Kamu Tambah Ngancam Neraka Kayak Gitu Itu Neraka Tambah Depresi Dia Cari Teman Yang Enak Diajak Curhat Jadilah Kalian Teman Yang Enak Dicurhati Kalau Bisa Kalau Memang Sulit Cari Lakukan Sesuatu Yang Bisa Mendistraksi Pikiranmu Biar Tidak Stuck Di Situ Terus Mekir Mekir Perang Israel Palestina Mekir Mekir Yang Sana Sana Yang Biar Kamu Lupa Sama Ngajak Diskusi Diskusi Apa Teman Biar Biar Kamu Tidak Stuck Di Masalah Terus Kemudian Lakukan Hobimu Engage In You Favorit Hobis Seneng Apa Lakukan Itu Asal Tidak Mahal Kalau Mahal Duit Habis Nanti Nanam Nanam Apa Itu Kan Murah Melihara Ikan Apa Hobis Saya Muge Pak Wah Abot Besok Kalau Kamu Kaya Tidak Apa Jadi Engage In You Favorit Hobis Dan Istirahat Kadang-kadang Kita Itu Kejam Sekali Pada Diri Kita Sendiri Dipaksa Ini Dipaksa Itu Divorsir Ini Divorsir Itu Istirahat Lah Ngapain Kamu Secapek Itu Mengejar Hal-hal Dunia Ambil Nafas Istirahat Entah Cara Istirahat Yang Seperti Apa Yang Kamu Inginkan Tapi Istirahat Lah Baik Ini Sejarah Psikologi Menghadapi Hidup Yang Pahit Hidup Yang Penuh Jebaan Jebaan Kesulitan Dan Kemalangan Seperti Dalam Murphys Law Celek Joan Naf électsir fellows 沒事 Lewries doing harm balances emblem